Ular memang selalu jadi sosok hewan yang sangat menakutkan dengan desis atau racun mematikannya, baik kecil atau besar. Cuma orang yang cukup berani yang senang dengan ular. Tapi bagaimana jika ular tersebut memiliki ukuran yang luar biasa, seperti di video? Kali ini kita akan menampilkan 7 ular terbesar yang pernah ada. Seekor anakonda raksasa berukuran 33 kaki atau sekitar 10 meter mengejutkan para pekerja konstruksi di Brazil. Ular itu ditemukan di lokasi pembangunan bendungan yang ada di Altamira, Brazil. Karena ular ini memiliki panjang yang luar biasa, beratnya pun mencapai 400 kg. Para pekerja konstruksi rupanya menemukan ular ini setelah melakukan peledakan terkontrol untuk membuka akses sebuah gua. Ledakan ini memang dilakukan secara terkendali dan terencana untuk membangun gedung di area Bello, Monte Dam. Sebuah cuplikan video yang diambil para pekerja konstruksi, memperlihatkan anakonda berdiameter hampir 1 meter itu diangkat dengan alat berat. Diduga ular tersebut merupakan jenis anakonda hijau yang biasanya tumbuh hingga panjang 5 meter. Meski bukan spesies ular terpanjang, diameter anakonda hijau pada umumnya sangat besar. Berat rata-ratanya melebihi sepung mereka, ular piton yang biasanya berukuran lebih panjang. Anakonda berukuran besar lagi-lagi ditemukan di Brazil. Kali ini, nelayan setempat yang menemukannya, anakonda tersebut terlihat sedang berenang di dekat perahu nelayan. Tampaknya ia baru saja memakan sesuatu karena perutnya yang membesar. Di video ini, seseorang terlihat mencoba untuk menangkapnya dengan cara menarik ekor anakonda tersebut. Walaupun sudah berusaha untuk lari, pria itu tetap saja mencoba mengejarnya karena aksinya. Media lokal menyebutkan, ketiga orang itu didenda 600 dolar oleh polisi lingkungan hidup karena kecerobohan mereka dan denda 18 bulan penjara karena melanggar hukum, mengejar atau berburu satwa liar tanpa izin resmi. Pada waktu Perang Dunia Kedua, pilot dari pasukan tempur Belgia yang sedang kembali dari misinya menemukan ular besar yang luar biasa. Ia terkejut melihat ular tersebut sedang berada di tanah tepat di bawah helikopternya. Ia lalu memerintahkan krunya untuk mengitari ular tersebut untuk melihat lebih dekat bentuk ular tersebut dan mengambil beberapa foto. Saat itulah ular itu mengamuk dan menyerang helikopter. Ular itu diperkirakan memiliki panjang 12 meter lebih. Foto tersebut pun dikirim ke markas CIA untuk dianalisis. Yang mengejutkan, mereka berpendapat bahwa ular tersebut memiliki panjang 60 meter lebih. Menurut legenda, nabau adalah ular menakutkan dengan panjang lebih dari 30 meter yang mempunyai 7 lubang hidung dan berkepala naga. Penduduk setempat di hutan Kalimantan mempercayai ular tersebut adalah nabau. Setelah fotonya tersebar, foto tersebut diambil melalui helikopter oleh sebuah tim bencana yang sedang melintas dan kemudian diterbitkan oleh sebuah koran lokal, New Street Time. Di Kuala Lumpur juga memuat foto tersebut yang kemudian dirilis oleh The Telegraph Inggris. Ada juga yang tidak mempercayai foto itu dan menganggapnya rekayasa semata. Hal ini karena terlalu jauhnya pengambilan gambar ular tersebut. Benar atau tidak, foto itu sudah membuat masyarakat di sekitar ketakutan sebab sungai itu merupakan urat nadi transportasi masyarakat selama ini. Namun, setelah diselidiki, ada yang beranggapan bahwa foto tersebut bukan di sungai Kalimantan, melainkan berada di sungai Kongo yang terletak di Afrika Tengah. Pada tanggal 12 Oktober 2011, ditemukan ular piton sepanjang 7,5 meter di Kansas yang kemudian diberi nama Medusa. Waktu itu, Medusa dianggap sebagai ular terpanjang di dunia, bahkan membutuhkan 15 orang untuk mengangkatnya. Reptil raksasa ini bisa menghonsumsi mangsa dengan berat 4 kg sekali dalam seminggu, namun bisa dengan mudah melahap mangsa yang berukuran 50 kg sekalipun. Sang Pawang menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai rasa takut sedikitpun terhadap piton tersebut. Dia mengatakan, Rasa takut adalah pertanda dari kurangnya pemahaman. Saya tidak takut hanya memahami bahwa dia bisa membunuh saya. Saya sudah pernah dililit dan dibuat pingsan oleh seekor piton Asia dengan panjang 6 meter. Penemuan ular kali ini mengalahkan Medusa sebagai ular terpanjang di dunia. Ular piton besar ditemukan di proyek pembangunan jembatan di Payah Turobong, Penang, Malaysia. Ular sepanjang 8 meter dengan berat 250 kg itu diklaim sebagai piton terbesar yang pernah ditemukan. Bahkan panjangnya bisa melebihi sebuah truk. Piton ini ditemukan di jembatan yang sedang dibangun. Namun sayangnya, ular ini kemudian mati setelah menetaskan telurnya. Tidak ada yang tahu kenapa ular tersebut mati. 60 juta tahun lalu di era kepunahan dinosaurus, muncul seekor ular raksasa yang melegenda. Ular itu adalah Titanoboa. Ular Titanoboa terbesar berdasarkan konstruksi tulang fosil yang ditemukan oleh para arkeolog di Kolombia. Ular Titanoboa diperkirakan memiliki panjang tubuh lebih dari 15 meter dengan diameter tubuhnya mencapai 1 meter dan berat mencapai 1.000 kg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!